So, total habis berapa? Piring-piring hitam putihku tadi ini Kira-kira kurang lebih Halo, halo balik lagi bareng aku disini Welcome back to my channel teman-teman So, gimana kabarnya kalian semua? Sehat-sehat semua toh? Oke teman-teman Video kali ini aku mau unboxing Seperti yang kalian lihat Di sekelilingku tuh ada box Box, box, box Dan ini warna hitam-hitam Warna putih-putih Jadi kali ini unboxingnya itu warnanya hitam putih Oke, sebelumnya aku mau sedikit cerita Kemarin tuh hari Sabtu Aku bersama suamiku tuh nyetir ke Ulm Kita ada appointment Kita mau balikin sesuatu ke IKEA Sama beli sesuatu buat isi Bukan isi ya Buat kayak kontainer kayak apa namanya Wadah untuk mengorganize sendok garpu Dan isi-isinya lemari Di dapurku ini By the way Ini aku udah ada di dapur baru Apartemen atas Ya ini dapur untuk anak-anak ya Dapurku masih belum teman-teman Masih kayaknya masih perlu 6-7 bulanan Nunggu weathernya bagus dulu Kalau tukangnya udah ready Bongkar-bongkar di bawah Jadi ini sementara aku ngungsi di dapurnya anak-anak Nanti kalau semuanya udah beres Udah selesai Udah terorganize Dan udah komplit Aku bikin small kitchen tour ya Buat teman-teman By the way Masih banyak kekurangan di dapur ini Karena kemarin Ikea install Selorokan-selorokan Ada yang kurang Dan ada yang ini teman-teman Bundas Kalian ngerti tau Apa artinya bundas Alias gitu loh Kayak Kena hammer Terus jadinya dent Terus ada beberapa scratch Di beberapa Apa namanya Pintunya Jadi kita Klaim Kita komplain Dan mereka akan memperbaiki Tapi it take time Mereka bertanggung jawab Serta selorokan yang kurang Itu juga mereka harus Ya Mereka harus Komplitin ya Alright Daripada aku kebanyakan Ngomong Explaining Nanti aja ya Bikin turnnya Kalian sabar dulu ya Sabar dulu Kali ini Unboxing aja Tapi sebelumnya Kalian udah ada cemilan gak di rumah? Kalian Ada kopi gak? Nah Ini salah satu Yang Akan aku unboxing Ini udah aku culik Dari boxnya Udah aku culik satu Dan aku tes Aku coba Ini isinya kopi Aku minum dulu ya Teman-teman Kalian juga minum dulu Geh Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini kopi Three in one Mesin kopiku masih ada di bawah Belum diangkut Jadi Aku pake three in one dulu Udah beberapa Apa Perni-perni dapur Udah aku angkut Udah aku masukin ke dalam kulkas Dan Perni-perni juga sebagian Udah aku angkut Tapi belum selesai Teman-teman Karena banyak sekali ternyata Isinya Barang-barang Yang di dapur bawah itu ya By the way Kalian kepoin ya Aku kemarin bikin tour Dapur jadul aku Di dapur setengah abad Beserta Apa isi harta karun Di dapurku Yang jadul itu Kalian kepoin ya Videonya Oke lanjut Kita mulai dari mana dulu nih Kita mulai yang hitam-hitam Dulu yang gede-gede ini ya Teman-teman Ini barang-barangnya Nggak dari Ikea Ada sebagian dari Ikea Tapi ini kemarin aku ke Apa yang kemarin namanya Mabel Inhover Mabel Inhover Lokasinya ada di Sanden Di Ulm Buat teman-teman Yang lagi bangun rumah Atau lagi isi-isi rumah Atau bahkan ingin mencari perabotan Rumah tangga Yang kualitasnya bagus Dan begini Dan banyak pilihan By the way Apaikan ini tanganku yang kebrangas kemarin Lagi masa pemulihan Pokoknya gini teman-teman Banyak sekali pilihan Dari merek A sampai Z Dari kualiti Bawah sampai atas Dari harga yang Bawah sampai atas pun ada Tinggal menyesuaikan isi kantong kalian Oke Nah Ini kemarin waktu kita jalan Di bagian Keperluan dapur Kayak piring-piring Dan Keperluan kamar mandi Tuh kita Tiba-tiba aku melihat ini Ini tuh sebenarnya basket Untuk Baju kotor Nah sebelumnya Aku tuh udah ada Dari warna kayu Yang coklat itu Terus Anak-anak aku belikan Si kakak aku belikan Yang kayak plastik gitu Warna putih Terus Nah dia juga Aku belikan waktu itu Juga kayak basket Kayu Bukan kayu sih Bahannya kayak gini Cuman warnanya putih Dan dipake Belum lama sih Kayaknya Beberapa tahun Dan warnanya itu ya Temen-temen Warna putih itu Pokoknya gak Gimana ya Gak dirt resistant Cepet kotor Dan tau sendiri lah Anak-anak ya Anak-anak itu ya Biasanya ya Careless ya Kalau mamanya ini Pastilah jaga kebersihan Tangan kotor Gak pegang yang putih-putih Dan sebagainya Kalau anak-anak ya Temen-temen mereka Careless Dan mereka itu Gak Gak Begitu apa ya Merhatiin tangannya kotor Berminyak atau enggak Kalau warna putih itu Bener-bener Oh Dan ini dia Solusinya Nah ini bentuknya Seperti ini Bulat Ada beberapa ukuran Ada besar Ada kecil Dua ukuran Dan ini tuh yang pasti Dan harganya Dijamin mau rendong Temen-temen Ini kemarin Kalau gak salah Aku bayar 19 euro Kalau gak salah Coba lihat Mungkin ada di sini Harganya Oh iya temen-temen Dan Surprisingly Singly Ini tuh sebenernya Lagi diskon Original price 44.95 cent Makanya Kok murah banget Karena ini Merknya dari Ini ada merknya Kela Mungkin kalian tahu ya Banyak dijual Di beberapa Toko Merk Kela ini Bagus juga Kualitasnya Nah ini Diskon Turun ke 19 euro Tuh Dan kualitasnya Bagus banget sih Dalamnya Bisa dilap Itu ya Dalamnya Kayak ada Kayak Bukan plastik Tapi kayak Bahan kain Dan ini Bisa dilap Terus hitam Gak lihatan Kalau kotor Temen-temen Terus atasnya Ada lubang Buat ngebuka tuturnya Terus kanan-kiri Juga ada lubang Nanti Nadia Bisa Apa Bisa diangkut Ke bawah Kalau bajunya Udah penuh Kotor Tinggal diangkut Gini Ya kan Dan Aku kan Ya Anak Dua Teman-teman Jadi Aku langsung Beli Dua Sekalian Aku gak pilih kasih Yang namanya sama anak Ya Kakak Adik Aku berikan Sama Nah Harganya pun juga sama Isinya pun juga sama Bentuknya sama Rencananya Aku mau belikan Kakaknya yang gede Karena dia udah gede Cuman Kayaknya yang gede Terlalu Balki deh Jadi Bisa diselipin Disempitin Di pojokan Deket Lemari Baju-bajunya Nanti So Aku beli Dua Diskon Berarti Kalau 45 euro Turun ke 9 euro Berarti Turun ke 19 euro Berarti Diskonnya itu Sekitar Lebih dari Separuh Ya Murah banget Lebih dari Sekitar 55% Ya Oke Dan berikutnya Ini juga dari Mobile Inhover 3 box Ini Tapi Aku mau Unboxing Yang ini dulu Ya Ini udah Gak di Unboxing Karena ini Gak ditaruh Di dalam box Nah Ini Sedikit Ini kemarin Kita ambil Dari Ini ikut sini Dari Ikea Nah Kita Ini Beli Spray Ini Aku udah Beli Dulu Online Dan Aku tuh Suka Banget Bahannya Cotton Dan Enak Banget Dipake Dan Setelah Dicuci Itu Gak Disetelika Pun Halus Teman-teman Jadi Kalau Kalian Mau Cari Spray Yang Bahannya Bagus Cotton Untuk Dicuci Gak Gak Ringkel Gak Perlu Digosok Pun Langsung Oke Ini dia Mereka Ada Beberapa Ukurannya Aku Beli Empat Langsung Ini Untuk Kamarnya Nadia Nadia Ukurannya 160 160 Sampai 200 Centimeter Jadi Queen Size Bed Atau Double Size Bed Aku Beri Dua Yang Satu Untuk Nanti Pasurku Sementara Disini Untuk Gas Room Jadi Untuk Gas Room Dua Untuk Ganti Kalau Yang Satu Lagi Dicuci Yang Satunya Untuk Diganti Dipake Jadi Aku Beri Dua Dua Sementara Nanti Kalau Ada Kurang Atau Apa Nanti Beli Lagi Jadi Ini Meritnya Yang Dari Ikea Somtuta Somtuta Aku Dulu Udah Beli Tapi Ukurannya Yang King Size Nanti Kami Beli Lagi Buat Si Kakak Karena Kemarin Gak Ada Out Of Stop Ini Nanti Aku Beli Online Terus Ini Aku Beli Buat Ini Seperti Yang Ada Di Gambarnya Jadi Dia Buat Celeme Ini Panci Di Bawah Biar Nggak Apa Biar Ngebentur Lemari Atau Biar Nggak Apa Namanya Biar Kalau Diambil Itu Nggak Goyang Goyang Atau Nggak Geser Kesana Kemari Gitu Jadi Kayak Krip Oke Ini Doang Yang Dari Ikea Nggak Ada Lagi Ya Oh Ada Lagi Tapi Udah Aku Pake Bentar Aku Kasih Cuplikan Udah Aku Pake Teman Teman Nanti Bentar Aduh Ini Berat Ini Ya Ini Dia Ini Dia Yang Aku Beli Kemarin Tujuan Utama Cari Ini Kayak Divider Di dalam Selorokan Ini Aku Beli Satu Dua Tiga Kayaknya Perlu Lagi Satu Terus Yang Satunya Nggak Dibagi Tiga Gini Cuma Dibagi Dua Jadi Untuk Serok Serok Nya Nanti Nanti Aku Bikin Dapur Turnya Kalian Bisa Lihat Nanti Dimana Aku Kepenai Selorokan Selorokannya Wih Berat Banget Oke Lanjut Lanjut Barang Yang Dari Mobil Inhover Nah Ini Dia Ini Ada Aku Kemarin Beli Dua Bungkus Satu Bungkus Kalau Tidak Selain Tiga Kalau Tidak Empat Ini Kayak Kain Velvet Ini Buat Ngelapisi Atau Di antara Panci Dan Wajan Biar Wajannya Nggak Kegesek Kalo Teflon Itu Agak Delicate Jadi Ditaruh Ini Biar Teflon Nggak Kegores Ya Sebagian Sudah Aku Pakai Ini Belum Di Unboxing Dari Pakai Ya Nggak Papalah Oke Aku Tahu Sini Terus Ini Dia Yang Kita Tunggu Tunggu Box Tiga Box Nah Ini Sebelumnya Aku Udah Mention Di Vlog Aku Sebelumnya Yang Aku Jalan Jalan Sama Docaca Ini Aku Lihat Barangnya Waktu Itu Jadi Aku Kembali Kemarin Sama Si Om Aku Bilang Aku Mau Barang Ini Cuman Ya Mungkin Dan Aku Bilang Ke Anak Anak Dan Anak Anak Bilang Oh It's Gonna Be So Cool To Have That Ini Dia Jadi Beberapa Set Warna Hitam Ini Kenapa Warna Hitam Kok Hitam Si Secara Semua Piring Piring Mangkok Dan Alat Daburku Itu Yang Buat Makan Itu Semuanya Warnanya Putih Jadi Kayak Nggak Ada Warna Secara Kita Nggak Suka Yang Warna Puning Atau Ijo Atau Aku Kurang Begitu Suka Aku Sangat Apa Ya Plain Boring No It's Not Boring Tiap Orang Kan Beda Beda Tiap Orang Kesukaannya Itu Beda Beda Ya Teman Teman Jadi Sesuaikan Dengan Tes Kalian Memang Aku Orang Nggak Dari Mungkin Dari Lain Seprot Ya Aku Tuh Orang Nggak Warna Dua Warna Sebenarnya Dua Warna Hitam Dan Putih Dulu Aku Waktu Mas Muda Pakaian Apa Aja Yang Aku Pakai Semuanya Kalau Nggak Hitam Ya Putih Kalau Nggak Ya Hitam Putih Oke Kebanyakan Ngomong Lantur Kita Kembali Ke Box Kita Buka Satu Ke Satu Jadi Menu Kemarin Aku Ke Inhover Mabel Inhover Belinya Ini Porcelain Firing Dan Mangkok Kemarin Out of Stock Jadi Piring Piring Sama Teak Coffee Set Warna Hitam Tapi Yang namanya Dapat Hitam Pastilah Pengen Nambah Yang Putih Secara Aku Ada Sebagian Dari Set Aku Yang Sudah Pecah Mangkok Kecil Terus Kayak Sendok Sendok Itu Yang Namanya Punya Anak Anak Dulu Anak Anak Masih Kecil Mereka Juga Ceroboh Jadi Jatuh Inilah Pecah Dan Merk Ini Bisa Didapatkan Di sini Dan Seneng Banget Dan I'll tell you later Kenapa Aku suka Merk Ini Oke Aku Tell Sekarang Ya Aku Kasih Tahu Sekarang Merk Ini Tungga Yang Dibilang Yang Super Mewah Terjangkau Banget Dan Kalian Punya Satu Seumur Hidup Bisa Dipakai Seumur Hidup Dan Style Atau Kualitas Style Kualitas Atau Ini Itu Pokoknya Basic Plain Yang Bisa Dipakai Sepanjang Date Atau Gak Akan Out Of Style Dan Gak Akan Termakan Oleh Zaman Jadi Kenapa Aku Pilih Ini Alasannya Seperti Itu Jadi Aku Pilih Sesuatu Yang Klasik Yang Bisa Dipakai Sepanjang Masa Dari Kita Cucu Kita Sampai Sampai Kapanpun Gak Akan Pernah Out Of Style Jadi Ya It's Kind of Boring You Know Aku Juga Suka Yang Kembang Kembang Sebenarnya Cuman Aku Udah Punya Yang Vintage Dari Almarhum Nenek Jadi Aku Gak Perlu Laki Yang Kembang Kembang Jadi Aku Suka Plain Karena Kalau Menurut Aku Makan Di Mangkok Piring Plain Kita Bisa Melihat Makanan Kita Warna Warni Secara Pake Putih Terus Dan Kali Ini Aku Coba Yang Warna Hitam Kalau Google Aku Cek Di Penderes Makanan Ditaruh Di Warna Piring Hitam Itu Kayak Kelihatan Sangat Strong Kayak Kita Bikin Kare Ditaruh Di Piring Hitam Kayak Wow Makanya Sekarang Aku Ambil Hitam Aku Belinya Kali Ini Gak Banyak Ini Secukupnya Dulu Karena Kemarin Juga Gak Cukup Stok Di Sana Ini Untuk Dapur Ini Nanti Kalau Dapur Yang Dibawa Selesai Aku Pasti Akan Nambah Koleksi Nah Kita Mulai Langsung Kelamaan Banget Aku Nih Modos Nyerangin Ya Kos Sebelum Aku Kasih Lihat Barang Barang Teman Otomatis Aku Kasih Explain Kalau Ini Worth To Buy Dan Awet Banget Koleksi Aku Yang Sebelum Itu Aku Beli Di Hongkong Itu Udah Berapa Tahun Ya Kayaknya Udah Ada 10 Tahun Lebih Dan Kita Pakai Mesin Mesin Cuci Piring Dimasukin Dalam Mesin Dijuci Pakai Tangan Dan Kualitasnya Itu Masih It's Like New Jadi Sangat High Recommended Ya Piring Porcelain Itu Ada Bermacam Merek Dan Quality Ya Teman Teman Cuman I don't know Why Once I use This One Aku Udah Langsung Jatuh Cinta Dan Dipegang Itu Alus Terus Tebel Terus Apa Ya Warnanya Itu Yang Putih 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 Gitu Warnanya Yang putih Ini Warnanya Putih Putih Apa Ya Putih Tulang Ya Putih Mangka Putih Tulang Ya Nah Ini Sebagian Aku Ada Yang Gede Gede Terus Aku Nggak Punya Yang Medium Jadi Kalau Kita Naruh Sayuran Atau Lodeh Atau Apa Yang Gede Itu Kadang Kita Maskenya Nggak Terlalu Banyak Cuman Mangkok nya Kegedean Jadi Kan Nggak Lucu Ya Teman Nggak Nggak Di bawahnya Aku Beli Dua Aja Karena Ini Untuk Serving Bowl Tapi Bisa Juga Buat Makan V Atau Buat Sup Atau Apa Mungkin Teman Ada Yang Pengen Tahu Harganya Berapa Ya Aku Kasih Tau Lah Ya Mungkin Teman Teman Mau Menyesuaikan Budget Atau Bisa Terjangka Atau Bahkan Murah Buat Teman Teman Ya Aku Kasih Tahu Ini Mangkok Yang Mangkok Oh Ini Ukuran 18 cm Ini 18 cm Ini Harganya 8 Euro 95 8 Euro 95 Ya Hampir 9 Euro Ya Satu Satu Mangkok Tapi Dijamin Teman Teman Aku Nggak Bohong Bener Bener Ini Kualitasnya Bagus Dan Terjangkau Kayaknya Sejajar Dengan Merk Vileroin Poh Itu Juga Merk Yang Sangat Terkenal Ya Sangat Terkenal Kayaknya Si Soalnya Aku Lihat Dimana Mana Itu Ada Dan Di Counternya Itu Lumayan Gede Gitu Kayak Counternya Spesial Gitu Jadi Kayaknya Termasuk Porcelain Luxury Kalau Itu Viler Viler Poh Kenapa Aku Nggak Pilih Itu Itu Tadi Personal Selera Teman Teman Style Banyak Ada Macem Macem Kayak Coffee Cup Yang Gagal Modelnya Kayak Ada Melingkung Nya Gitu Itu Juga Very Cute Aku Udah Hampir Beli Cuman Nggak Jadi Karena Aku Udah Ada Dan Modelnya Yang Aku Punya Juga Yang Klasik Dan Simple Nggak Neko Neko Aku Suka Suka Viler Neko Cuman Aku Udah Terlanjur Jatuh Cinta Sama Ini Nah Ini Merknya Dari Maxwell Williams Aku Nggak Tahu Ini Merk Dari Mana Cuman Waktu Di Hongkong Ini Terjual Di Kayak Toko Perabotan Yang Lumayan Ternama Di Hongkong Namanya Indigo Living Dan Di Beberapa Store Lain Yang High High Apa Namanya High High End Ya Yang Lumayan Lah Masihnya Warehouse Store Yang Lumayan Terkenal Dan Gede Di Hongkong Jadi I Think This Good Item To Have Dan Aku Ada Beberapa Step Ya Piringnya Ada 12 Temennya Gak Banyak Cuman Cukup Kalau Ngundang Temen Oke Ini Aku Beli Dua Aduh Videoku Ini Pasti Nanti Kepanjangan Banyak Ngoceh Banyak Jadi Orangnya Suka Ngomong Ya Suka Ngoceh Ya Okos Temen Aku Mau Kasih Yang Terbaik Buat Temen Temen Biar Nanti Kalau Beli Nggak Ke Blocok Ya Kan Jadi Aku Make Sure Kalau Memang Ini Kenapa Kepit Terus Oh Aku Bersandar Di Oven Nah Ini Dia Aku Ada Dua Lagi Yang Ukurannya Agak Gedean Dari Yang Tadi Ketaknya Tari Bawah Aja Nah Ini Aku Beli Dua Jadi Disini Itu Kalau Belinya Gini Kalau Dulu Aku Belinya Satu Set Sudah Langsung Di Dalam Box Ya Temen Temen Kayak Coffee Set Terus Ada Piring Ada Piring Sarapan Cuman Ini Kemarin Aku Belinya Itu Yang Satu Set Aku Pilih Pilih Karena Aku Sudah Ada Barang Jadi Nggak Semuanya Aku Mau Beli Jadi Aku Cuma Ambil Beberapa Nah Ini Aku Beli Dua Terus Aku Sudah Ada Tiga Kayaknya Tapi Lebih Besar Dari Ini Jadi Ini Adeknya Terus Ini Adeknya Terus Aku Sudah Ada Lagi Adeknya Lagi Dan Adek Adek Lagi Jadi Ini Ada Yang Ukuran Segini Ini Yang Segini Ini Buat Nasi Kalau Makan Cermis Terus Ada Nanti Mangkok Ini Jemben Gini Ini Juga Ada Dua Ukuran Ini Nanti Ya Kapan Kapan Aku Kasih Lihat Koleksi Piring Piring Aku Nggak Seberapa Banyak Cuman Terus Ini Harganya Kalau Yang Tadi Hampir 9 Euro Yang Ini Harganya 11 95 Jadi Yang Agak Gede Ini Hampir 12 Euro Aku Beli Dua Next 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 Pelan Pelan Soalnya Ini Peramik Jadi Takutnya Pesar Ya Teman Teman Terus Ini Kemarin Aku Bumbus Bumbus Ini Jadi Kita Bumbus Sendiri Kemarin Itu Ya Habis Dari Kasir Kita Ke Arah Pintu Keluar Itu Kayak Ada Bagian Khusus Untuk Membungkus Nah Ini Aku Sebenarnya Sudah Ada Sendok Sendok Cuman Sendoknya Berkurang Yaitu Tadi Pecah Pecah Atau Tidak Tau Kemana Mungkin Kadang Ikut Kebuang Atau Apa I Don't Know Jadi Terus Ini Harganya Tuh Ini Nurah Banget Ini 1 Euro 95 Sen Gak Sampai 2 Euro Satu Terus Aku Beli 6 Aku Biasanya Kalau Beli Set Pertama Itu 6 6 Dulu Nanti Kalau Ada Yang Kurang Aku Nambah Kayak Piring Jadi Kurang Jadi Aku Nambah Oke Next Ini Sudah Masuk Apa Ini Oh Ini Masuk Ini Ini Kayak Mangkok Kecil Bukan Mangkok Kayak Piring Atau Mangkok Soya Pokoknya Ini Kayak Mangkok Nggak Bukit Dalam Gitu Ini Buat Naruh Saos Soya Sos Aku Udah Ada Yang Kecil Tapi Suamiku Kalau Makan Sesuatu Dan Pakai Sambar Atau Soya Sos Itu Katanya Kekecilan Nah Ini Yang Yang Kecil Nah Ini Ukuran Agak Gedean Jadi Yang Ini Kayaknya Aku Juga Bilih Enam Sambil seputin oenya ini dia terlihat Oh kayaknya aku beli enggak enggak ya 8 ya malah 8 ya ini buat hotpotan ya buat naruh apa namanya eh kaya sos ya kalau makan ini buat naruh sambal juga bisa ya teman-teman Oke ini dia aku beli tuh 2348 sebenarnya ini aku perlu 10 sih atau 12 ini ini harganya juga 1 euro 95-10 sama dengan sendok-sendok tadi sampai 2 euro terus Oke kayaknya yang putih-putih udah semua sekarang kita masuk ke yang hitam-hitam kayaknya Pepsi kamu lain mana dulu ya ini sebagian ini aku mulai yang besar dulu terus ke yang kecil ya ya teman-teman bentar aku harus cek dulu enggak berat ini bentar sampai mungkin karena ini ya tetapnya ini tetapnya banyak banget ya teman-teman kakaknya biar dapat oh masih aja teman-teman yang tinggi nah ini aku turunin dulu kamu kenapa sih ini buat satu tidur dari tajib Oh kamu hidup tuh Oh hidup otornya kenapa oh lampunya hidup kependet pantat ya udah ini aku turunin juga lagi ntar haus 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 Oke ini ini kayak serving plate bentuknya kayak gini aku udah ada beberapa juga nggak banyak tapi beberapa cukup lah buat serving tapi ukurannya gede dua kali lipat dari ini kebesaran kalau buat naruh apa-apa gitu jadi kemarin aku beli dua buat naruh ya mungkin eh apa namanya gorengan as you know mis ratu-ratu gorengan ya jadi aku sering banget bikin gorengan kayak dadar jagung kayak bawang sayur teoteng atau telok goreng jemblem pisang goreng jadi ini enggak terlalu gede nih kalau yang ini harganya 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 berapa ya yang ini artinya 15 euro 95 15 euro 95 hampir 15 euro kok enggak terlalu tebel Maksudnya enggak terlalu terat Oke soal ini dia yang putih-putih udah enggak banyak that's all yang putih-putih ya kita masuk yang ditandukan ini yang berat dulu nih Aduh pantatku kok meja terus abekan juga ada suara pip 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 oke aku pindah ke tengah alright teman-teman let's see yang warna hitam-hitam wow 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 ini dia teman-teman jadi ini namanya tuh Maxwell William caviar caviar jadi caviar itu kayak telurnya ikan ya jadi ini tuh teksturnya caviar black nah ini ukuran yang 27 cm ini piring dia nggak terlalu besar dan dia nggak terlalu kecil jadi menurut aku ukuran ini tuh perfect banget size-nya dan caviar black caviar itu telurnya ikan ya teman-teman jadi teksturnya itu kayak gini loh nih jadi kayak ada bubble-nya buat temen-temen pecinta handbag yang pecinta handbag especially Chanel Chanel caviar leather pasti tahu ya jadi bahannya tuh kayak bertekstur kayak ada babel-bubblenya gitu loh kayak merintil-merintil loh guys kayak mdoke telur mdoke telur mdoke ikan ngomongin ngelantur nah very simple dan ini bisa dipakai pakai ini dishwasher oven and microwave safe jadi bisa ditaruh dalam mesin pencuci piring sama oven bisa dipakai untuk nge-bake atau manasin di oven dan bisa untuk microwave jadi ini aman aman Oke satu aku beli kalau nggak salah 6 dulu kita coba dulu dua nah ini kemarin yang lama itu aku perlu dua jam milin satu-satu ya teman-teman karena ini ini tuh ditulis disini kalau tiap item itu nggak sama karena ini tuh di apa namanya dibikin ini ada tulisannya nih ya its piece in this collection has been hand-finish for a unique look no two items are the same jadi kemarin aku milih milih nggak aku baca ini aku pilih kenapa kok piringnya itu ada yang agak lebar yang ada yang agak apa sedikit kecil terus kok bentuknya ada yang nggak begitu bulat gitu ya terus suamiku bilang sayang dibaca dibaca ini loh jadi piring ini tuh dibikin pakai ya ada pakai tangannya nah jadi finishingnya pakai tangan jadi enggak semuanya itu sama nah ini uniknya uniknya itu disini so dua Oh ya harga satu piringnya berapa by the way kemarin aku cek di Amazon Amazon juga jual juga harganya sama dan dari merek fileroen poh itu dia juga ada yang hitam cuman aku nggak suka karena kayak ada teksturnya yang naik turun naik turun bergelombang gitu aku kurang begitu suka makanya aku tidak beli yang dari fileroen poh dan harganya hampir sama bahkan sama ya kayaknya kalian cek di Amazon kalau kalian mau cari piring-piring hitam nah ini harganya satu 14 euro 95 sen jadi ini satu piring harganya hampir 15 euro but quality suaranya bener-bener good quality item jadi eh spend little bit more money if you can afford it on a good staff dan long glass ini ini my personal taste my apa ya edukasi dari aku ya jadi eh kalau of course kalau kalian ada budget dan tuh spend ya why not beli ke yang sedikit mahal kualitas bagus bagus dan dipakai untuk selamanya unless kecah oke nah berikutnya jadi kemarin tuh aku nekannya tuh satu satu Apakah ini 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 antara itu loh kalian lihat kan itu jaraknya 1234 itu apakah sama kalau nggak sama Oh berarti piringnya ada yang terlalu melengkung dan ada yang terlalu bleber jadi aku ini orangnya kalau masalah ke perdapuran orangnya very picky teman-teman enggak cuma perdapuran sih masalah baju juga kalau belanja-belanja saya aku ini benar orangnya ngelenik alias pieyo cerewet bilang cerewet enggak juga secerangnya aku nih orangnya very apa ya very detail gitu loh makanya kalau teman-teman butuh teman butuh seseorang untuk menggait belanja shopping take me with you aku dengan senang hati menemani kalian ya kasih masukan-masukan gimana dimana dimana kita beli barang bagus dengan harga yang terjangka Oke birnya 12345 loh kok cuma lima yang satu teman-teman halo halo apa sih aku cuma ada lima enggak deh kayaknya enam deh mungkin paling bawah pilih Hai ya udah kita move on ke next ini ini piring untuk sup piring mangkuk untuk sup tapi apa kok begini ya sup dan kita mau pakai gombor spaghetti jadi makannya seimpriks gitu dan ini harganya yang ini agak mahalan yang ini hampir 30 euro 29 euro 95 berapa ratus ribu teman-teman setengah juta ya masa sih ya ampun 30 euro loh teman-teman gila ah mbak mbak kok mahal amat sih cuma piring doang jadi ini jadi ini ini lebih tebal dari piringnya berat lumayan berat ini bisa juga buat serving ya satu aku di enam juga dua tiga dan kemarin tuh ada yang teramat sangat shiny kayak this one karena benih nggak stoknya tuh nggak banyak teman-teman jadi ada yang agak shiny as you can see kan tuh yang ini terlalu shiny kayak itu tadi karena dia misis itu benar-benar pakai tangan ya misinya terus ada yang nggak sama itu jaraknya satu sama lain itu ada yang terlalu mepet ada yang terlalu ranggang aku masih lebih piring semoga tidak kelewatan piringnya atau kalau jangan-jangan memang kelewat satu ya wah harus balik lagi kan memang kemarin sekali nggak banyak tapi kalau piring kemarin banyak tapi nggak satu berkurang sih oh belum oh men kayaknya aku kelemahan deh satu dua kayaknya cuma lima piringnya ya wah balik ke sana ini ada alasan dari ke sana lagi eh kirain kemarin udah aku itu oke udah kosong nggak muka di dalam ini ya oke berikutnya semoga terkenal di dalamnya ya semoga tapi kayaknya nggak deh nggak deh kayaknya cuma lapisin satu ya 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 oke berikutnya ini piring eh piring salapan breakfast plate nah breakfast plate ini agak kecilan ya breakfast platenya harganya 9 euro 95 hampir 10 euro ini breakfast plate aku juga beli 6 semoga tidak kurang tapi kayaknya harus aku cek resipnya deh perasaan kemarin udah hamilnya kenapa kok cuma lima nggak ketinggalin di apa aku mau bungkus-bungkus kayaknya nggak iya kayaknya salah hitung kemarin itu nggak ketinggal di trolin nggak juga kayaknya oke oke nah oke dipas piring buat sarapannya pas 6 nah pas aku tiap weekend mau keuntungan teman caranya lumayan jauh satu jam lebih caranya kan sampannya banyak terus berikutnya apaan nih berikutnya adalah berikutnya adalah lepek karena kemarin nggak adalah mangkok-mangkoknya nggak ada yang kelewat ya mangkoknya kelewat karena nggak ada stoknya dan harus menunggu katanya semoga ada lagi nanti nah ini lepek-lepek nah untuk gelasnya yang gelas kecil ini aku taruh sini dulu ya ini aku juga beli enam ini harganya lepek dengan gelasnya 12 euro 50 ini gelas kopi yang kecil sebenarnya kemarin itu aku cuma mau ngambil untuk gelas kopi aku bilangnya sayang aku mau beli yang warna hitam gelas kopi atau samikulu katanya mau ngambil gelas kopi kok ngambilnya kok merendet oke nah ini gelas aku juga ambil enam yang satu itu udah aku pakai tadi ya buat percobaan buat ngetes nah gelasnya kopi gede ini harganya 8 euro 95 sen jadi hampir sembilan euro ini 150.000 ya 150 150.000 ini untuk gelasnya doang yang lepeknya itu sepelannya ini sama ya kopi gede ini kurang satu guys padahal kemarin kepiringnya stoknya banyak loh uh elok kurang teliti ternyata nah ini ke-4 ke-5 ke-6 jadi aku bisa ambil enam untuk gelas gede gelas kopi gede sekarang saatnya untuk gelas kopi yang kecil nah ini dia teman-teman ini yang satu set ini tuh nanti buat ngopi ngopi cantik sama temenku mau pakai baju warna hitam hitam gelas-gelasnya juga warna hitam so let's see kok kayaknya masih doangnya begini di atas dong gitu apaan sih itu di bawah pokoknya lebih dari enam dua videonya bakal panjang ini lagi ya teman-teman aku harap kalian tidak bosen dan top-ton sampai habis dan kemudian nggak di skip emang ada apalagi itu oh iya aku lupa espresso espresso belas iya aku lupa teman-teman aku juga beli espresso belas karena kemarin ada ada pak tukang yang ngebangun di ikea terus aku tanyain mau minum kopi apa kopi teh eh dia mintanya espresso dan ternyata aku belum punya espresso belas pernah punya tapi nggak tahu dulu aku tinggal kayaknya waktu pindahan dari yang kau nggak aku keluar nah ini espresso gelas terus yang putih aku nggak punya espresso gelas Oh salah lupa ternyata ya ampun beli kok lupa dengan apa yang dibeli Oh aku masih itu masih kecewa dengan pemiringnya kok cuma lima yang aku beli nah ini aku beli enam dan ini juga harganya satu set dengan cupnya semoga kapnya agak enam ya enggak kelewatan ya tunggu kelewatan red nih gelasnya mungil-mungil buat espresso ini kosong ini kosong kalau harus laporan sama om kirinya kurang satu om lewat ini ada enam juga tuh kosong 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 habis-habis so that's all Oh media kecil dan imut ini harganya satu set 4 euro 50 lebih murah ini yang kecil putih ada juga yang hitam cuman kayaknya sebenarnya kalau kopi di espresso kan warnanya udah hitam di dalam kap hitam kayaknya kayaknya adonok kayaknya untuk espresso enggak espresso enggak sering dipakai juga ya special tamu aja jadi aku enggak beli banyak-banyak cuma enam set terus aku beli di warna putih yang hitam aku enggak beli tapi yang hitam aku masih pingin nambah mangkok-mangkok mangkok-mangkok kecil gitu buat noodle atau buat sup atau buat makan mie terus aku juga perlu nambahin piringku ini yang kurang satu ini kayaknya aku harus cek resepnya ada dimana jangan-jangan di dalam nanti ada enam tapi kayaknya nggak mungkin deh memang akunya yang kemarin kurang-kurang teliti ya karena udah keburu-buru kemarin jadi ceritanya kemarin aku udah nyampe IKEA dan ternyata nyampe sana tuh lainnya panjang banget bener-bener panjang terus akhirnya yaudahlah kita ke mobil inhover dulu karena jaraknya nggak begitu jauh cuma sekitar 10 menit jadi kita kesana dulu terus disana nggak ngantri terus ya itu tadi karena kita takutnya gelap pulang jadi akhirnya suami bilang yaudahlah cepet-cepet ambil pilih-pilih ini dua jam terus kita balik ke IKEA dan kesana tuh nyampe tuh ngantrinya juga masih panjang tapi lumayan cepet sih sebenarnya 25 menit kita kedinginan di luar cuma dapat item itu sebenarnya kita kesana juga mau order kayak lemari-lemarin baju tapi karena udah kesorean jadi kita yaudahlah kita order nanti aja kesana lagi kalau tahu kalau enggak nanti kita order online secara di rumah juga masih banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan jadi ya ya it takes so much time teman-teman pindahan rumah renov rumah pindah ke atas ke bawah Oh my god so total habis berapa piring-piring hitam putih itu tadi ini kira-kira kurang lebih enam ratusan lima puluh euro kurang lebih Oke teman-teman ternyata Oh ternyata aja yang menculik piringku kalian tahu siapa yang menculik piringku nih who who is behind the camera ternyata sama si Nadia piringku udah diculik tuh barusan buat makan apa ini atau dia nggak tahu udah dicuci apa belum ini anak ya ampun nggak bilang-bilang sama mama udah diculik tapi piringnya tuh pasti ada lebernya pula Oh my god bikin mamanya dedekan nih perasaan mamanya ini selalu kayak gimana ya aku itu orangnya biasanya teliti banget ya teman-teman kayaknya isi possible gitu loh ternyata piring gijuli lep yoopi bucahiki nggak mau pemain yowes lah lanjut videonya ya oke teman-teman akhirnya selesai juga unboxingnya videonya panjang banget dan sorry aku harap kalian nggak skip-skip aku harap kalian tonton sampai habis dan aku akan akhiri terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan ketemu lagi di video aku selanjutnya dan jangan lupa buat teman-teman yang udah sub selalu support yo matung-mumun sangat matung-mumun sangat terus buat teman-teman yang baru nemuin channel ku kenalkan bisa kenalan re nama aku Jojo jenengku Jojo aku berasal dari Banyuwangi dan saat ini berdomisili di Jerman karena ya ikut suami oke teman-teman ketemu lagi di video aku selanjutnya cacau sub indo by broth3rmax